Manfaatkan stereofoam dan gesek bekasnya jadi bunga yang cantik yuk teman-teman Aku pakai kotak stereofoam bekas makanan untuk jadi bunganya Potong stereofoam ukuran 8 cm x 8 cm Lalu kunting melingkar seperti ini Lalu kunting membentuk mahkota bunga dengan cara seperti yang ada di video Buat 2 mahkota seperti ini Lalu 1 mahkota kunting jadi 2 seperti yang ada di video Kunting juga 5 buah kelopak bunga seperti ini Siapkan kawat dan mulai susun Potongan-potongan kelopak bunga yang tadi Mulai dari potongan yang kecil Dan tempelkan pada ujung kawat yang sudah diikat, diperilep Tempelkan kelopak yang lebih besar lagi berada di bawahnya Lalu susun dan tempelkan kelopak yang utuh Tempelkan dan tekan perlahan Supaya membentuk bunga yang agak melengkung Tekan-tekan perlahan kelopak yang panjang Lalu agak sedikit dipuntir Kemudian tempelkan melingkar pada bagian bawah bunga yang tadi Untuk membuat kelopak daunnya Potong plastik resek yang sudah disetirkan dengan ukuran 5 cm x 5 cm Lalu kunting membentuk kelopak pola 5 Perhatikan video untuk membentuk kelopak bunga 5 cm ya Lalu suruh tiap lipatannya untuk membentuk tulang daunnya Lanjut tempelkan pada bagian bawah bunga yang tadi Jangan lupa beri lem untuk merangkatkannya ya Balut kawat yang terlihat menggunakan potongan resek warna hijau yang tidak disetrika Untuk membentuk daunnya, potong plastik resek yang sudah disetrika dengan ukuran 10 cm x 5 cm Lalu lipat dan sulut bagian tengahnya menggunakan api Kemudian gunting seperti yang ada di video Lipat dan sulut di kanan-kirinya untuk membentuk tulang daunnya Tekan dan tarik menggunakan ujung gunting pada bagian pinggiannya Supaya daunnya lebih berstektur Balut kawat menggunakan potongan resek warna hijau Kemudian tempelkan pada daunnya Perhatikan cara aku melepalkannya ya Kemudian tempelkan pada batang bunganya Dan bunganya siap dilangkai Satukan menggunakan lem dilin Lalu balut menggunakan potongan resek warna hijau 5 kastek dan styrofoamnya sudah berubah menjadi bunga yang cantik Selamat mencoba